Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nah, kali ini gue mau kasih tau kalian ada game seru banget yang baru rilis Buat kalian pecinta komik korea manhwa webtoon gitu Ini game namanya Legendary Moonlight Sculpture Jadi disini gue bakal ngasih tau kalian tips and trick Cara dapetin kelasnya, terus cara leveling cepetnya gimana Sama apa yang harus dilakuin ya Jadi kayak komplit gitu guys Jadi awal-awal kalian itu pilih kelas ya Jadi kelasnya kalau gak salah ada berapa ya, awal-awal 5 atau 6 ya Ini gue lagi nge-delip buat ngejelasin ke kalian Kalau kalian tuh harus milih yang tanda tanya Nah, kalian kalau udah dapet kelas Sculpture-nya Lambangnya jadi kayak gini guys Ada kayak apa ya, kayak menekin gini ya Terus buat kalian yang mau main bareng gue Gue ada di server Asia 4 ya Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya Oke Jadi kita udah sampai di Cerabor Castle ya Ini mapnya ada di sebelah sini guys Buat kalian yang pengen liat Ini ada location NPC-nya Nah, jadi kalian tuh awal-awal Responnya bukan disini ya Ini buff apa ya Tangan gue kok nyala-nyala ya Tangan gue nyala-nyala nih guys Ini buffnya ada disini ya Tuh, oke Ini gue buffnya ada banyak ya Gue gak tau itu buff apa Tangan gue nyala-nyala Oke, kita kesini ya Ke awal Ke awal kalian Respon karakter kalian ya Kayak kalian pilih Nanti kalian bakal langsung ke sebelah sini Nah, disini juga ada party ya Ini gue left dulu Gue left Nah, kalian nanti bakal dikasih misi Sama si dark ini Oke, gue gak nyangka ya Dia bakal ngasih title Karena ngomong lagi ke dia Oke Bentar guys Jadi, nanti kalian disuruh Mukul-mukul Scarecrow ini Nah, user Jadi, user di atas level 10 Gak bakal dapet XP lagi ya Nge-hit ini lagi Nah, jadi Kalian Kalau sabar Kalian nge-hit ini Sampai level 10 Jadi, kalian dapet free XP ya Anggap aja 10 level ya 10 level Baru kalian jalanin quest Nah, kalian biar cepat Dapetin XP-nya Kalian nanti disini ada Itu ya Ada beli di sebelah sini Kalau gak salah Ada harganya 50 ribu Nah, 50 ribu itu Nanti dapet ini ya Dapet Brilliant XP Increase elixir Jadi XP kalian nambah 500% Nambah 500% Ini ada Titlenya juga Ini gue ada Titlenya Mengeliat sculpture Oke Abis dari sini Kalian balik ke sini ya Balik lagi ke Kotanya Nah, kalian pas Balik ke kotanya ini Nanti Kalian bakal Ngomong Sama orang Gue Gue gak lupa ya Kalian ngomong Sama siapa Nah, nanti Kalian ngomong Sama orang Terus nanti Kalian ngomong Lagi Ditawarin Mau Kelas apa Sama Ini ya Sama si Rodriguez Kalau gak salah Sama si Rodriguez Ini ya Eh, bukan ini Guys Sorry Salah-salah Rodriguez Ya Nah, kalian bakal Ditawarin Kelas Sama Rodriguez Nah, kalian bakal Ditawarin Kelas Sama Rodriguez Ini Dan Kalian Pilih yang Paling atas Ya Tolak Tolak Semua Kelas Yang ditawarin Pokoknya Paling atas Kayak Jadi Kalian Pilih Kelasnya Nanti Aja Soalnya Di game ini Hidden quest Banyak Terus Kayak Barusan Gue ngomong Gue dapet Jatuhnya Hidden quest Lagi Walaupun Disini Gak ada Gak disuruh Ngapa-ngapain Sama dia Nah, nanti Kalian Ngomong sama dia Terus Kalian Leveling Aja Kalian Nah, yang penting Itu Ada MQ TQ HQ RQ Sama PQ Terus Ada SQ Juga Gak Salah Nah, MQ Ini Buat Main Quest TQ Ini Gak Salah Task RQ Ini Yang Dari Board Daily Jadi Kalian Bisa Ngambil 10 Quest Untuk Yang RQ Bisa Ngambil 10 Quest Dalam Sehari Nambahin XP Kalian Dan Ini Insignia Jadi Yang terpenting Itu Kalian Ngerjain Side Class Sama Side Class Side Class Yang Biru Ijo Ungu Karena main Class Nggak bakal Kemana-mana Pasti Kalian Bakal Ngerjain Kayak Gue Ngerjain TQ Ini Crafting Clock Masih Belum Bisa Ya Karena Gue Masih Ada Kurang Bahannya Beberapa Terus Buat Kalian Penasaran Kenapa Orang-orang Pada Pengen Kelas Sculpture Ya Karena Dia Main Debuff Ininya Guys Dia Main Debuff Dia Kan Sculpture Sculpture Itu Kan Kayak Memahat Ya Jadi Dia Ada Buff Di Memahat Di Pahat An Dan Kalian Bisa Masukin Pahatan Kalian Bukan Masukin Kayak Naruh Pahatan Kalian Di Rumah Kalian Jadi Kalian Dapet Buff Gue Baru Mahat Mahat Satu Mahat Running Rabbit Sculpture Disini Kita Ini Nambahin Harusnya Ada Startnya Ya Nambahin Movement Speed Dan Gue Dapet Misi Kedua Dapet Deer Sculpture Ya Nambahin Magic Attack Nah Kalian Bisa Bayangin Kalau Kita Pahat Terus Sampai Bawah Misalkan Kita Sampai Endgame Ada Nambah Max MP HP Regen Attack Plus 140 Juga Ada Azure Ada Cap The Best Viver Nambah Pierce Resistance Attack Nambah 160 Magical Death Nah Jadi Sculpture Mainnya Gitu Ya Dia Dipahatannya Ada Buff Ya Buff Itu Pasif Jadi Enak Nah Buat Kalian Yang Bingung Naikin Apa Kalau Main Sculpture Jadi Disini Gue Agak Salah Ya Naikin Ya Gue Kita Harusnya Full Agi Sama Ini ya Constitution Kalau Nggak Salah Ini Panjangannya Tapi Gue Barusan Naik Kebanyakan Naikin Range Jadi Sebelum Sebelum Gue Dapet Kelasnya Gue Naikin Range Sekitar 10 Atau 15 Jadi Agi Gue Harusnya Udah Bisa Sampai 60 An Jadi Gue Salah Naikin Salah Up Jadi Kalian Kalau Mau Naikin Itu Mainnya Di Agi Sama Di Constitution Ya Nah Kalian Kan Kalau Misalkan Kalian Balik Ke Tadi Ya Kalau Kalian Tadi Udah Nolak Si Si Kakek Kakek Ini Si Rodrias Kita Bakal Ke Sebelah Sini Nanti Kalau Kalian Udah Level 30 Kalau Nggak Salah Dapet Sideclass Buat Dapetin Class Ini Ntar Guys Gue Makan Dulu Ya Ini Ada Hunger Nya Juga Kalian Bisa Nge Crafting Makanan Juga Pakain Ini Aja Nah Kalian Masuk Kedalam Gedung Sini Ya Nih Gedung Sini Nah Kalian Kalau Udah Masuk Kedalam Gedung Sini Kalian Ngomong Sama Sculpture Guild Master Ngobrol Nanti Kalau Kalian Udah Dapet Quest Kalian Langsung Dapet Class Tawarin Are you Interested Blablabla Nanti Kalian Jawab Saja Nanti Kalian Baru Dapet Quest Disini Ada Beberapa Benda Yang Bisa Dipencet Jadi Jadi Kayak Kasih Kalian Hidden Quest Gitu Dan Gue lagi Coba Coba Ada Masih Ada Yang bisa Dipencet Dipencet Bisa Bisa Dipencet Guys Oke Jadi Banyak Yang Udah Tau Kesebelah Sini Terus Kalian Bisa Ngejual Equipment Kalian Di Extends Juga Untuk Grade Kalau Weapon Amar Armor Untuk Grade Ungu Keatas Ya Armor Juga Aksesoris Juga Ya Guys Tuh Harganya Gila-gilaan Banget Gue Juga Lagi Bidding Lagi Ngebit Senjata Masih Belum Ada Yang Ngebeli Consumable Material Nah Kita Buat Buat Sculpture Kita Material Butuh Banyak Apalagi Hardwood Kayak Bikin Bahan Bikin Ini Maksudnya Bikin Kayak Armor Atau Apa Terus Bikin Pahatan Juga Perlu Ya Oke Kita Balik Lagi Kita Keluar Bikin Lagi Gila Sampai Bikin Bikin Tengok Sampai Bikin Selanjutnya nah kalian udah ngerti cara dapetin classnya terus cara classnya juga udah ngerti buff juga udah tau terus ability apa yang harus diambil kalau kalian ngambil class sculpture ya title juga kalian udah tau terus ini buffnya kalian juga udah ngerti exchange juga kalian udah tau terus ini ada pet ya jadi nanti kalian dapet dapet quest pet juga ya gue salah ya ngambil petnya malah aklinci dodol ya kalau bisa ngetempet ada mercenary ada body juga ya body ini kalian dapet dari gacha ya di toko kalau kalian mau beli ya mana ya bentar guys kalau gak salah ini ya mysterious egg body kalian bisa beli nih dia gak drop common sampe heroic body ya worth it banget sih guys kalau kalian dapet heroic ya karena buffnya gila-gilaan banget bukan gila-gilaan banget ya gila parah ya buffnya halter weapon chest nah growth boost ini buat kalian yang mau beli-beli ya gua kasih lihat tokonya itu gua kasih lihat tokonya itu toko udah gua kasih lihat nah secara leveling awal early juga udah gua kasih tau caranya kalian mukulin scarecrow sampai level 10 terus kalian langsung jalanin questnya aja terus kalian langsung jalanin questnya aja jadi ini gua lagi quest di level empat puluhan ya dan gua udah level lima puluh empat dan ini termasuk cepet ya nih kodex kalian kalau misalkan dapet equipment monster gathering collection cooking sama transform ya nanti kalian bisa berubah jadi monster juga kalau gak salah ada ada potionnya ya buat ngerubah kalian dapet jadi monster dan itu berlaku untuk sculpture doang kayaknya karena gua belum mencobaan quest lain ya nanti gua kayaknya bakal ambil kelas eee knight ya apa sih yang megang swordsman atau enggak tank gua lupa soalnya ada hidden class yang lain ya hidden classnya itu kalau gak salah black knight ya kalau gua gak salah ya jadi selain sculpture tuh ada lagi terus ada kelas yang bisa nge-summon juga ini kan bisa nge-summon ini nih nge-summon golem ya nah disini kalian juga buat skillnya kalau kalian pengen liat ya nah gua ngasih tau kalian kenapa ngambil agi sama constitution ya kalian bisa liat ya dari pasifnya aja ini jatuhnya pasif ya guys nih per 10 agi physical attacknya naik ya 5,1 tuh kalau misalkan gua naikin ke ini masih level 2 ya nah untuk constitution ini dia lebih ke arah ini ya apa kalau gak salah disini ada nih ada pasifnya yang moonlight spirit exquisiteness dia per 1 constitution constitution apalah gua gak tau kepanjangan itu kalian dapet def 0,45 ya worth it banget nih pastinya nanti gua dapet quest-questnya ya kalau level gua udah tinggi dan ini ada dungeonnya juga kalian kalau yang mau dungeon tuh difficulty 4 level 135 ya wah mantep banget sih guys yang pasti ini juga ada macem-macem ya oke sampai disini dulu karena videonya udah panjang banget buat kalian yang mau nanya-nanya bisa tanya di kolom komentar dan buat kalian yang mau mabar sama gue gue ada di asia 04 ya gue di guildnya gak jelas ya guys gak ada yang donate eh ada yang donate ya guys guild koinnya ada yang donate 1 orang karena 1 coin jatuhnya 100 ribu ya oke sampai disini dulu terima kasih yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe terima kasih bye